Umur 12 tahun, Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Terima kasih. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah, sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Ini pertanyaannya, menurut saya ada gobloknya, tapi ada menariknya. Waktu Yesus berumur dua tahun, lalu dia jalan. Mama, 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 apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah. Senagam, kan mereka sekolah. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, dua tambah tiga berapa? Tujuh! Goblok lo! Inilah cerita seorang pendeta, katanya Sarjana menista Tuhan. Yesus yang disembahnya dan dipuja-puja, tapi kisah aslinya Tuhan bodoh saat kecilnya. Damcam Dolang Badae, Damcam Dolang Badae, Damcam Dolang Badae, Damcam Dolang Badae. Makanya kalian jangan Tuhankan manusia, supaya Tuhan kalian tidak dipermalukan pendetanya. Iya, inilah lagu yang saya suka. Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Channel yang mengungkap data dan fakta tentang debat lintas agama. Sahabat Iwan Vilah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak dilahirkan dan satu-satunya Tuhan yang tidak melahirkan. Lalu bagaimana kalau ada Tuhan yang dilahirkan, ya Tuhannya akan dibodoh-bodohkan oleh pendetanya. Ya, karena real ya, kalau Tuhan itu menjadi manusia lalu dilahirkan, dia akan mengalami fase yang namanya bayi, anak-anak, dewasa, remaja, dan kemudian menjadi orang tua, ya sahabat Iwan Vilah. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh pendeta Manurung ini di video konten saya yang kemarin, itu dikatakan ketika Tuhan itu baru pulang sekolah, dia ditanyain oleh ibunya, yaitu Bunda Maria, ya yang jelas. Dan ketika Bunda Maria itu bertanya tentang soal matematis, di mana Tuhan ini ditanyain 7 ditambah 4. Hei, kamu 7 ditambah 4 berapa? Lalu si Tuhan menjawab 15. Pada saat itu, si pendeta Manurung menarasikan bahwa Bunda Maria itu ngata-ngatain Tuhannya dengan sebutan goblok kamu. Lah Wak, United ini udah kelihatan goblok ya kan? Hei, kemudian ini video yang kedua saya temukan lagi, ternyata pertanyaannya diganti dengan pertanyaan yang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Pertanyaan kali ini adalah 2 ditambah 3, jawabannya pun salah ketika salah dikatain lagi sama si ibu kandung ini tadi. Ibu kandung ngatain apa? Bodoh. Inilah sebabnya kenapa kita jangan menuhankan manusia. Maka kalau kita menuhankan manusia, akan ada saja narasi oleh si pengikutnya atau si penyembahnya ini di mana Tuhan itu dinarasikan sebagai seorang yang goblok dan bodoh. Termasuk apa yang disampaikan oleh pendeta Manurung ini tadi. Kemudian ketika pendeta Manurung ini mengatakan bahwa Tuhannya itu bodoh dengan cara yang lawak-lawak dipermalukan di depan umum, di depan mahasiswanya, itu satu ruangan menjadi tertawa gegap gempita. Luar biasa. Mulut tetap tertawa juga akhirnya. Oke baiklah sahabat, untuk menyikat waktu mari kita simak selengkapnya apa yang disampaikan pendeta Pangeran Manurung ini di dalam perkuliahannya itu tadi. Tetapi kita ingin tahu bukti bahwa Allah itu menyertai kita, mengasihi kita, ada di dalam Yesus. Kalau tanpa Yesus kita tidak bisa tahu. Siapa Tuhan itu? Allah itu hanya jauh dan tak tersentuh. Allah itu hanya dalam pikiran. Nah sekarang dengan cepat saya ingin memperlihatkan Allah di dalam Kristus yang saya maksud tadi. Ya. Kan pertanyaannya begini. Lalu kalau begitu mengapa orang Kristen menyebut Yesus itu juga sebagai Allah? Benar enggak? Sebagai Tuhan. Halo? Ini enggak ada yang gini ya. Nah waktu saya dialog di Universitas Muhammadiyah saudara. Lalu ada peserta yang datang dari Turki dan Malaysia. Lalu mereka bertanya begini. Kalau betul Allahnya orang Kristen itu satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya. Waktu Yesus berumur satu tahun, mohon maaf. Waktu dia digendong oleh Maria. Dan mohon maaf ibu-ibu. Lalu Yesus diberikan air susu. Apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga. Lalu waktu Yesus berumur dua tahun dia jalanin. Mama, mama, mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar. Benar enggak? Yesus enggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Waduh bisa takut Maria saudara. Dia bertumbuh secara normal. Makanya waktu umur 12 tahun juga ada kisahnya saudara. Waktu dia ada di baik Allah. Jadi saya mau tanya bu, waktu Yesus. Ini pertanyaannya. Menurut saya ada gobloknya tapi ada menariknya saudara. Waktu Yesus berumur dua tahun lalu dia jalan. Mama, mama, mama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Enggak tahu tanya-tanya saya. Lalu waktu Yesus sekolah. Dia pulang dari sekolah. Di sinagok. Kan mereka sekolah saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, dua tambah tiga berapa? Tujuh. Goblok loh. Loh iya. Menurut ulangan, anak-anak Yahudi itu harus diajar dengan ketat oleh ibunya saudara. Bahkan sampai di kamar, di tempat tidur mereka harus diajar dengan sangat ketat. Dengan sangat ketat. Dengan sangat ketat. Nah, lalu ditanya. Pak Manurung, masa sih Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu besar ini ada dalam bentuk manusia seperti Yesus? Yang bahkan waktu umur 12 tahun dia hilang di baik alam. Nah, ajaran yang disampaikan oleh pendeta Pangeran Manurung ini kepada mahasiswanya itu masih sama dengan ajaran yang kemarin disampaikan di tempat perkuliahannya ya sahabat. Kalau ini sih sepertinya ini seperti tempat gereja ya. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang dinarasikan itu selalu sama. Dimana Yesus itu katanya goblok atau bodoh. Kemudian Yesus itu pernah hilang. Masih seputar-seputar itu saja. Dan itu berkali-kali bisa menjadi bahan lawak-lawak dan ditertawakan oleh seruangan mereka secara... Ya, secara apa ya? Mereka seperti nggak ada punya rasa risi atau bagaimana ketika Tuhan itu dikatain goblok oleh si pendeta Manurung ini. Ya, nggak tahu. Itu narasinya memang disampaikan yang ngatain goblok itu adalah Bunda Marianya gitu. Tetapi di sini kan Pangeran Manurung yang ngatain dan itu sama sekali nggak pernah ada di dalam cerita di bibel mereka itu. Nggak ada Yesus dikatakan bodoh. Itulah kenapa Al-Quran ini hadir. Al-Quran hadir adalah untuk membela Nabi Yesus alaihi salam ini tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah ketika masa dahulu, ketika zamannya Yesus, bagaimana Yesus itu kemudian menjadi Tuhan. Mengapa kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Nah, dulu orang Ebionisme mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang ditahbiskan jadi Tuhan. Jadi waktu Yesus lahir, dia adalah manusia. Lalu waktu Yesus dibaptis, dia ditahbiskan menjadi Tuhan. Lalu waktu Yesus disalibkan, Eloi-eloi lama sabaktani, lalu ketuhan hanya meninggalkan dia. Jadi Yesus awalnya manusia, lalu menjadi Tuhan, lalu menjadi manusia lagi. Nah, pendeta Pangeran Manurung ini barusan sempat menyebut tentang Ebionit ya. Ebionit itu adalah sekte Kristen yang hadir pada abad pertama. Jadi pada abad tidak jauh setelah Yesus itu meninggal atau wafat menurut pemahaman orang Kristen. Jadi, ajarannya menurut kita itu ajaran yang paling dekat atau yang paling tua. Kalau Katolik dan Protestan itu kan masih baru-baru saja. Apalagi Protestan, ya itu baru ada kan ada ke abad 16 ya. Kemudian di sini saya temukan apa Ebionit itu di dalam Wikipedia. Kata Ebionit berasal dari bahasa Ibrani artinya miskin. Sekte ini berkembang di sebelah timur sungai Yordan. Ebionit mengajarkan bahwa Yesus hanyalah anak Maria dan Yusuf yang pada waktu pembatisan diangkat menjadi putra Allah dan dipersatukan dengan Kristus abadi yang lebih tinggi dari malaikat agung. Jadi, Yesus itu hanya dianggap kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi, Yesus bukan Allah menurut mereka. Kristus adalah menjelemah beberapa kali di dalam diri tokoh-tokoh seperti Adam. Jadi, seperti reinkarnasi yang berkali-kali begitu ya. Ini pemahaman Ebionit. Beginilah apa yang ada dan apa yang terjadi. Kenyatanya di dalam kekristenan itu banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang siapa sosok Yesus itu. Narasinya banyak sekali. Kalau kita berhitung ya ada puluhan ya. Ada puluhan narasi bagaimana Yesus, kebagaimanaannya Yesus, dan kesiapaannya Yesus itu dinarasikan banyak. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu, bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia atau manusia bisa menjadi Tuhan? Nah, ini para penerita tidak ada yang pernah bersepakat tentang bagaimana jawabannya itu tadi. Jadi, kalau semisal saya bertanya kepada 10 pendeta, kita bisa mendapatkan sekitar 15 jawaban yang berbeda dari 10 pendeta itu tadi. Nah, sahabat Yuan Vila, mungkin cukup sekian saja hiburan yang kami hadirkan kali ini. Semoga ini dapat meningkatkan iman dan Islam kita, dan dapat meningkatkan imun kebahagiaan kita. Wabila hitafiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.